Jurubicara kementerian luar negeri lalu Muhammad Iqbal mendukung anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat untuk mengikuti kontestasi politik. Hal tersebut diunggapkan lalu Iqbal saat diskusi bersama sejumlah calon anggota legislatif milenial dari berbagai partai politik di Mataram pada Jumat 22 Desember. Kepada para caleg milenial lalu Iqbal menitipkan pesan untuk tetap menjaga idealisme ketika sudah jadi nanti. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok Roby Firman Syah. Silahkan rekan Roby. Terima kasih May dan juga Tribuners pada Jumat sore kemarin jurubicara kementerian luar negeri Republik Indonesia lalu Muhammad Iqbal mengikuti diskusi bersama generasi milenial dan juga caleg milenial di kota Mataram. Dalam diskusi tersebut yang berlangsung dari pukul 14 hingga pukul 18.00 waktu Indonesia lalu berbagai persoalan di Nusa Tenggara menjadi kajian para generasi muda di NTB tersebut. Iqbal cukup tertarik saat membahas terkait dengan isu-isu lingkungan. Ternyata di NTB ini masih banyak persoalan yang butuh perhatian penguda dan juga terutama pemimpin Nusa Tenggara Barat. Menurut Iqbal, Iqbal juga memberikan semangat kepada calon anggota legislatif dari generasi milenial tersebut. Mengingat pada saat kontestasi politik nantinya, bukan lawan-lawan dari generasi milenial ini tentunya politisi-politisi senior. Kendati demikian, Iqbal mengapresiasi semangat perubahan yang dibawa oleh calon anggota legislatif tersebut. Menurut Iqbal, mereka hadir bukan dalam tahap perebutan kursi kepemimpinan, namun dalam tahap memberikan gagasan untuk kemajuan Nusa Tenggara Barat tentunya. Dalam kesempatan tersebut, juga Iqbal saat disinggung soal apakah calon legislatif tersebut nantinya akan membantu dirinya untuk menuju, memudahkan langkahnya dalam merebut kursi orang nomor satu di NTB pada saat kontestasi Pilkada. Iqbal tidak menjawab secara gamblang, namun Iqbal menjawab bahwa nantinya persoalan-persoalan yang menjadi bahan diskusi pada sore kemarin akan diselesaikan secara bersama-sama. Iqbal juga mengapresiasi semangat para pemuda yang hadir untuk membahas tentang persoalan-persoalan di NTB tersebut. Demikian May dan juga Tribun X laporan yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Rekan Robi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.